Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel kesayangan kalian Shawl Fishing Official Kesempatan kali ini kami akan membahas Tentang perbedaan antara real pancing Shimano dan juga Daiwa Dimana pembahasan sahabat pemancing Banyak yang menanyakan bagaimana Perbedaan antara Shimano dan Daiwa Buat yang mana dan yang mana cocok Untuk digunakan Tapi sebelum masuk ke pembahasannya Kami mengajak teman-teman untuk menyaksikan tayangan berikut ini Jangan lupa subscribe Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan video menarik selanjutnya Semoga berkah Amin Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel kami Kali ini kami akan membahas Tentang perbedaan antara real pancing Shimano dan juga real pancing Daiwa Jika ditanyakan kepada saya Tentunya saya mengatakan Semuanya sama-sama real pancing Dan juga kegunaannya sama-sama digunakan Untuk memancing sobat Jadi untuk perbedaannya tentunya Ada di tangan kalian Kalian senang menggunakan yang mana Baik itu Shimano maupun Daiwa Tentunya yang suka pakai Shimano Tentunya mengatakan real pancing Shimano lah yang paling bagus Dan sedangkan yang menggunakan Daiwa Juga mengatakan real pancing Daiwa lah yang paling bagus Jadi keduanya tentunya tergantung dari kalian menggunakannya sobat Untuk masalah bagus tentunya Memang Shimano sekarang memegang harga yang tertinggi Jadi Daiwa terbilang lebih murah dibanding harga real pancing Shimano Namun menurut saya kualitas sebuah real pancing itu tergantung pada bahan yang digunakan Sekalipun mereknya Shimano jika bahan yang digunakan bukan sesuai yang standar Atau yang bisa dibilang cepat rusak itu sama saja Halnya bohong Jadi real pancing dengan spesifikasi bagus adalah Real pancing yang memiliki underdill yang terbuat full stainless steel Kenapa? Karena dengan terbuat dari stainless steel Tentunya real pancing tersebut akan awet Apalagi terkena rasin ataupun air hujan Misalkan gear real pancing tersebut dari stainless steel Terbuat dari stainless steel mau maaf Jadi jika terbuat dari stainless steel Tentunya ini akan membuat real pancing tersebut tahan karat Performa gear pada real pancing itu sangat berpengaruh Kenapa? Inilah yang mengatur putaran antara handle dan juga spool Kemudian yang kedua balbering Balbering juga harusnya terbuat dari stainless steel Kenapa? Karena balbering lah yang membuat real pancing ini berputar dengan halus Jadi jika balberingnya tidak terbuat dari stainless steel Kemudian berkarat Maka tentunya akan membuat real pancing Atau performa real pancing kalian akan menjadi kurang bagus Yang selanjutnya juga spool dan juga handle Harusnya terbuat dari stainless steel Agar kalian tidak mengganti-gantinya lagi Dan tentunya awet kalian gunakan Nah sobat Untuk menjawab Rasa penasaran kalian yang manakah bagus antara Simaru dan Dewa Tentunya ada di tangan kalian sendiri Jika kalian adalah pengguna Shimano Tentunya kalian akan mengatakan bahwa Shimano layang paling bagus Dan sebaliknya jika kalian merupakan pengguna dari real pancing Dewa Tentunya kalian akan mengatakan Dewa layang paling bagus Jadi tentunya tergantung dari kalian sobat Menurut saya semuanya tergantung dari under deal yang digunakan dengan cara kalian menggunakannya Sebaik-baiknya kalian menggunakan Maka sebaik-baiknya juga real pancing tersebut akan bertahan lama Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa kalian dukung terus channel kami dengan cara like, share, dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya Salam sahabat fishing, salam manci mania